Intro Inilah yang jadi di babak ke-14 kejualan FVM Motorcourse Dunia Mejbi Finlandia di Fanta Simon Lengenfelder melewati garis hostel Suat di depan kroser lainnya Dan inilah adalah plat hitam ke-5 Yang musim ini dikuti oleh kroser 3.2 Hakeng Usterhagen yang muncul Di sekitar posisi ke-4 atau ke-5 Namun di lap pembuka Yago Hill tidak bisa menghindari Usterhagen yang terjatuh di depannya Dia tetap menanjutkan balapan race pertama ini Yago Hill mengambil patah tulang selangka Dan mungkin rusak pada bau Belum ada berita kapan Yago Hill mungkin atau tidak kembali Menyelesaikan race musim ini Dan kemudian Usterhagen keluar dari balapan Karena masalah teknis Kemungkinan setelah kecerakan termasuk Dengan Yago Hill Rix Alzinga memilih David Brasera Untuk putaran ke-6 Sekitar setengah jalan Kita bisa lihat Lukas Kunen Di sekitaran luar Kali ini Lukas Kunen Lebih baik dari saudaranya Sasa Kunen Itu membuatnya menjadi peringkat ke-9 Umpan dari Brasera Kemudian membawanya ke rutan ke-7 Dan kemudian naik ke bagian dalam Alzinga Tiga atau empat putaran kemudian Untuk naik posi ke-6 Dan kemudian Dia mengejar kloser di depannya Oriol Oliver dengan dua lap tersisa Kunen pulang Durutan ke-5 Di belakang Kevin Hormo Namun Adria Adamo Yang berhasil melewati Garis finish Untuk memenangkan balapan pertama Ini adalah kemenangan balapan keduanya Di musim ini Dari Simone Langenveder Dan Liam Ever Murugmo dan Lukas Kunen Melengkapi posi 5 besar MS2 race ke-2 Tidak ada Iago Hill Tetapi Adria Adamo Yang berhasil meraih Fox Sosot untuk ketiga kalinya Di musim ini Dia berlari melebar Liam Ever Sasakunen Simon Langenveder Semuanya di sekitar Adamo Saat Ariel Oliver Jatuh di tukungan kedua Dan kemudian Langenveder di posi ketiga Baru melewati belokan ketiga Saat dalam pertantikan Dan terjatuh Kali ini Elzinga naik Posi kedua Saat dia melewati Sasakunen Adamo kemudian Berada di posi keempat Tetapi mengalahkan Rekan setimnya Untuk menaik ke posi ketiga Di sini kita bisa lihat Kloser nomor 96 Lukas Kunen Mengalahkan saudaranya Dia mendorongnya Kesamping Membuatnya naik Ke posi keempat Semuanya terjadi Di lap pembuka Adamo kemudian Melewati Elzinga Saat dia mengejar Everts Sebagai pemimpin balapan Kemudian Elzinga Tertangkap oleh Lukas Kunen Pas ini Untuk yang ketiga kalinya Pertarungan Untuk mimpin Berpindah tangan Di lap ketujuh Saat Adamo Menyalip Liam Everts Di tingkungan Simon Langenveder Menjadi yang terbaik Dari kloser 79 Sasakunen Saat dia pindah Posi kelima Sekali lagi Sekitar setengah jalan Dia menemukan jalan Melewati Rick Elzinga Untuk naik Kelurutan keempat Simon Langenveder Belum selesai Karena beberapa lap Kemudian Dia mengomongkan Kesalahan Lukas Kunen Untuk naik Kelurutan ketiga Langenveder Kemudian mengejar Everts Dia memilihnya Untuk posisi kedua Dengan tiga lap Tersisa Dan di lap terakhir Lukas Kunen Menyelinap Di bagian dalam Liam Everts Untuk menaik Posi ketiga Liam Everts Akhirnya pulang Dutan keempat Di depan Ricks Alzinga Namun Adria Adamo Kemenangan balapan Grand Prix Ganda Pertamanya Kemenangan balapan Ketiganya Di musim ini Langenveder Berada Ketiga Kunen ketiga Everts Keempat Dan klub seluruhan Menjadi milik Adria Adamo Kemenangan karir Keduanya Simon Langenveder Dua-dua Liam Everts Tiga-empat Untuk keseluruhan Ketiga Di klasemen Kejuaraan Adamo Kini tunggu 60 poin Dari Yago Heert Everts Naik ke peringkat Ketiga Kemudian De Wolf Dan Langenveder Tertinggal Sembilan Poin Tapi Di podium Di sini Di Fanta Finlandia Adria Adamo Simon Langenveder Dan Liam Everts Saya sudah memenangkan GP pertama saya Di Arco Di Trento Tetapi melakukannya dengan skor Satu-satu Ada sesuatu yang berbeda Jadi saya sangat senang Seperti yang saya katakan sebelumnya Saya tidak bisa mengharapkan ini Karena inilah track pasir Maksud saya Saya juga bagus di pasir Tapi lebih baik di hardpack Tapi oke Selamat datang MNCP race pertama Crosser nomor 91 Jeremy Siwa Dengan Fox Oswald Kesepuluh Di musim ini Di luarnya Ada pemimpin kecualahan Jorge Prado Dan dalam crosser Perancis Roman Favre Glenn Kondonov Muncul di posisi keempat Di depan Calvin Flanderen Kita bisa lihat bersama Di lap Pembuka Favre turun dari dalam Untuk merebut posisi kedua Dari Prado Dan di awal lap berikutnya Dia mengitari bagian Luar Jeremy Siwa Yang baru saja kehilangan traksi Membuat pekerjaannya Sedikit lebih mudah Dan ada pemimpin baru Di lap kedua Jeffrey Herling Berhasil melewati Ruben Fernandes Di lap ketiga Dan itu adalah Pertutup posisi kelima Herling tinggal di sana Selama sekitar 4 putaran Fernandes Kembali mengejarnya Dan merebut kembali Posisi kelima Beberapa lap Kemudian Herling pergi ke pitlane Untuk menghenti Google Dia memulai kembali Di posisi ke sebelas Dan selama waktu itu Ruben Fernandes Kecelakaan besar baginya Keluar dari posisi kelima Dengan sekitar 7 Atau 8 lap Tersisa Sayang sekali Ruben Fernandes Dia akan berbalik Di garis start Untuk race kedua Tahap akhir balapan Setelah penggantian Kacamata Herling mengalahkan Van Horebeck Itu membuatnya berada Di rutan ke delapan Dalam balapan Van Horebeck berada Di rutan ke sembilan Dan meski Mendekati tim geser Alberto Forator Sepuas dengan posisi ke cucu Namun Ke enam kalinya Di tahun ini Roman Fevre Melewati garis Menis sebagai Pemenang balapan Siwa berada Di rutan ke dua Jorge Prado berada Di rutan ke tiga MGP race kedua Jorge Prado Kini memegang Keunggulan 95 poin Atas Roman Fevre Dan Pradola Yang melintasi Garis Fox Sosot Untuk ke sepuluh Kalinya Di tahun ini Kita bisa lihat Bersama Calvin Flanderen Mengalahkan Siwer Dila Pembukaan Untuk naik Ke posisi ke enam Sementara itu Semua mata tertuju Pada pertarungan Antara dua Tim teratas Di kejuaraan Saat mereka Menempati posisi Pertama dan kedua Tim geser Kehilangan dua Posisi Dalam beberapa Tikungan Saat Flanderen Melewatinya Dikutil Jeremy Sewer Keduanya pindah Ke posisi lima Dan enam Dan kemudian Jeremy Sewer Berada di luar Kloser nomor sepul Untuk pindah Ke posisi kelima Flanderen Tampak aman Disana juga Sampai dua Lap tersisa Meski Semakin dekat Dengan Kodanoff Jeffrey Herling Harus puas Dengan posisi Keempat Ini adalah Kesalahan Dua lap Tersisa dari Flanderen Geben Van Fenro Yama Turun Dari posisi Keenam Ke posisi Ketujuh Dan membiarkan Tim geser Masuk Ke posisi Enam Tersebut Namun Jorge Prado Pemenang Pemenang Finlandia Roman Roman Fevre Jorge Prado Dan Glen Kornal Selamat Roman Fevre Dan Bapak berikutnya Adalah Diswiden Sekali Sekali lagi Memenangkan GP Sungguh Luar Biasa Ini adalah Keemlima Berturut-turut Saya mengalahkan Rekor Saya yaitu Empat Di tahun 2015 Dan Cara saya berkendara Saat ini Sangat bagus Saya sudah Merasa Menyatu Dengan Motor Sejak lama Dan Saya pikir Saya menunjukkan Kecepatan Di moto Kedua Sulit Untuk Melewati Track Kami sudah Melihatnya Kemarin